Pemirsa rekrutmen pengawas TPS untuk pembelian serentak tahun 2024 di Kabupaten Bujonegoro masih minim pendaftar. Dari kebutuhan sebanyak 2.120 orang, jumlah pendaftar tercatat baru 95 orang. Mengaca dari pengalaman pemilu sebelumnya, jumlah pendaftar diprediksi akan membeludak menjelang penutupan. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Bujonegoro membuka rekrutmen pengawas tempat pemungutan suara atau PTPS untuk pembelian serentak tahun 2024. Pelaksanaan rekrutmen dibuka mulai 12 hingga 28 September 2024 mendatang di seluruh kantor Panwaslu Kecamatan di Bujonegoro. Berdasarkan data Bawaslu Bujonegoro yang dihimpun dari laporan seluruh Panwaslu Kecamatan hingga 17 September, tercatat baru ada sebanyak 95 orang yang telah mendaftar sebagai calon pengawas TPS. Di antaranya 15 kecamatan sudah ada pendaftar, sementara 13 kecamatan masih belum ada pendaftar. Berdasarkan jumlah TPS yang diletapkan oleh KPU Bujonegoro, kebutuhan pengawas TPS di Kabupaten setempat adalah sebanyak 2.120 orang. Koordinator Divisi SDM Organisasi dan Diklat Bawaslu Kabupaten Bujonegoro, Muhammad Zianuri mengatakan, jumlah pendaftar pengawas TPS tenderung masih minim, namun jumlah pendaftar diprediksi akan membludak menjelang penutupan. Hal tersebut mengacu pengalaman pada pemilu-pemilu sebelumnya. Zianuri menambahkan tugas dan mewenang pengawas TPS mulai dari mengawasi persiapan pemungutan suara, meliputi mengawasi pelaksanaan pemungutan suara, persiapan penghitungan suara, maupun menyampaikan keberatan dalam hal ditemukan dugaan pelanggaran di tingkat TPS, serta menerima salinan berita acara dan sertifikat pemungutan dan penghitungan suara. Selain itu, tugas dan mewenang pengawas TPS untuk memastikan bahwa selama pelaksanaan pemungutan suara di TPS, sudah berjalan sesuai dengan regulasi dan tidak ada pelanggaran. Mas, sampai saat ini untuk pendaftaran PTPS jumlahnya di Kabupaten Bucurlo, sudah sekitar berapa orang masih mendaftar? Sampai saat ini, bertanggal kemarin ya, bertanggal kemarin itu di rekapan yang masuk di saya, itu ada total 64 pendaftar. Masih banyak yang kekurangannya ya, kalau kebentukannya kan 2.120, ini baru per kemarin, bertanggal kemarin itu baru 64.